Umur saya calon presiden nomor urus 1 Anis Rashid Baswedan menemui mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Emil Salim pada Minggu Malam. Anis mengaku mendapatkan pesan untuk membereskan soal ketimpangan. Usai melakukan pertemuan secara tertutup di kediaman Emil, Anis Rashid Baswedan menyampaikan bahwa pertemuannya bersama dengan Emil yang bicarakan soal masalah lingkungan, termasuk soal indeks pembangunan manusia yang timpang antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Anis mengaku baru mendapatkan atau baru dapat memenuhi undangan pertemuan meski sudah lama mendapatkan undangan dari Emil karena kesibukan kampanye ke berbagai daerah. Anis juga menceritakan sudah kenal lama dengan Emil Salim, yakni sejak tahun 1989. Anis mengaku sering bersekusi dan bertukar pikiran dengan Emil. Bagi Anis, Emil adalah sosok yang punya hubungan lintas generasi. Saya banyak mendengar juga dan saya banyak bercerita juga. Jadi tadi dialognya dua arah dan pesan-pesan Pak Emil terkait dengan masalah lingkungan, masalah ketimpangan, itu menjadi pesan yang akan saya bawa ke depan. Beliau membicarakan masalah-masalah yang nyata harus diselesaikan. Dan beliau berharap itu jadi perhatian. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.